hmm hmm hey shit halo guys selamat datang kembali di channel toku satsuk sayangan kalian dimana lagi kalau bukan calon kamen rider kamu tidak salah denger calon kamen rider why karena kali ini admin memperlihatkan bagaimana cara admin melakukan henshin agito dengan efek yang sederhana dan low budget dan bisa ditiru di rumah ya, oleh karena itu kalian adalah calon calon kamen rider tapi bang kenapa berubahnya gak pake kostum karena ini low budget oke sebelum kita mulai jangan lupa subscribe untuk dukung channel ini dan tekan tombol loncengnya ya guys sebelum mulai mengedit kalian harus bisa pose henshinya terlebih dahulu agito memiliki beberapa henshin pose yang berubah seiring berjalannya serial dan admin kali ini akan menggunakan pose henshin di pertengahan yaitu yang satu ini jika laupun tidak mirip yang penting mendekati bagaimana guys kalian sudah siap? kalau begitu mari kita belajar posenya dulu ya guys pertama-tama rentangkan jari-jari kamu lalu silangkan tangan kanan kamu dengan tangan kiri ke pinggang bagian kiri di bagian pergelangan ya dengan tangan kanan di atas dan tangan kiri di bawah kemudian guys ulurkan tangan kanan kamu ke depan bersamaan dengan memundurkan sedikit tangan kiri ke belakang lalu menarik tangan kanan dengan pose telapak tangan menghadap ke atas dan dengan kanan lebih naik dibandingkan lengkan kiri ya lalu ulurkan kembali tangan kanan ke depan dengan perlahan dengan posisi telapak tangan berdiri ya kemudian ucapkan henshin lalu tepuk sisi kiri dan kanan pinggang dengan kedua tangan ya guys karena tombol henshin agito ada di bagian sisi pinggang iya iya ini zikud driver ya admin gak punya henshin beltnya agito dan foilah kamu sudah bisa pose henshin agito harusnya sih gitu ya dan sekarang kita masuk ke proses editingnya walaupun admin gak bisa membuat sekeren di serialnya setidaknya efek henshin yang admin buat cukup mendekati dan seharusnya mudah untuk ditiru kalau begitu kita keserahkan semua ke admin jaku boom shah shah piiii fiiii ya disitu udah ada beltnya ya lalu pang buhenshin 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 nanti nanti yang kita edit adalah yang bagian sini munculnya sabuk dan itu cahaya disini ya transisi buat ke boom disininya nah supaya tidak lama-lama nanti motong di after effect nya ya nanti kita klik ke video yang ini di klik kanan so stay replace with after effect composition tiga sih tiga-tiganya ya nanti biar udah kepotong semua yang depan gak usah boom replace with after effect composition dan secara otomatis ya after effect harusnya udah kebuka walau not responding oh kita tidak eh udah ngerekam belum nih cek dulu oh iya lagi rekam oke zip aman nah ini udah kebuka ya nah ini udah kebuka ya kita kasihin nama project nya dulu ee namanya henshin leu batu jeto agito pake hat boom dan boom walau ngelag woi nah disini ee tanpa harus membuat apa namanya composition ya kita disini udah dapet komposisi dari Adobe Premiere tadi nah untuk zoom in zoom out kamu bisa pencet ctrl enter dengan tombol plus atau min atau bisa di unscroll lebih gampang video yang tadi itu udah kepotong-potong ya dari dari Adobe Premiere tadi ada 3 bagian yang kita edit pertama tuh yang ini yang ada sabuknya boom ee oi bisa dipanjangan yang ini kita copy ctrl D duplicate nah karena di video aslinya ada yang pake sabuk ya jadi kita cari pake sabuknya dulu boom atau gimana ya wajah oh ini dia nanti kita bakal masking ini ya kalo di istilahnya tuh di crop kita masking sebelum masking pertama kita kita freeze dulu di layer time freeze frame boom nah ini frame nya udah freeze jadi gak gerak sama sekali so kita mulai masking nya oke zip boom masking adalah sesuatu yang melalahkan di after effect zip udah terpotong ya jangan lupa ini kita pasin sama yang layer yang pertama sama layer yang kedua kita kita crop di bagian sini harus ngepas sama ini ya crop nya tuh mencet ctrl shift D nah potongkan yang bagian kanan ini kita hapus karena tidak tidak penting boom nah kita udah resah buka disini ya boom 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 kalau kamu kalau kamu bisa lihat disini masih rada patah ya kamu bisa benerin boom boom dan masih rada aneh dan patah gimana cara bikin halusnya bang ya disini ada 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 nah cara halusnya itu mesh fader fader kamu rubah-rubah aja nih pixelnya boom boom kalau terlalu kalau kejauhan sih wah jadi begini jadi gak usah terlalu jauh sini aja ya boom boom nah kiri dikit oke zip ini kayaknya udah cukup nah yang gampang itu kita mainkan opacity nya dulu ya kalau disini opacity nggak ada tutup dulu ya tutup dulu terus buka lagi nah muncul transform disini ya dan kita aktifkan keyframe opacity nya pertama kita null lalu kita geser dikit timelinenya kemari dan kita rubah menjadi 100 kembali boom dan hasilnya kayak gini ya wuuu tapi belum ada efeknya bang ya santuy nah efek efek muncul sabuk gitu tuh kayak gini ya kita pake efek distort ripple sebentar boom oke itu cuma lagu peneman efek ripple sih kayak gimana bang efek ripple tuh kayak gini boom nah disitu kayak ada efek efek lombang-lombang air ya wah kita ini kita ganti dulu ke quarter atau third ya boom karena kalau full tidak kuat PC saya kita cek kembali nah masih kurang boom kita ke 70 aja ya boom nah tapi tapi kurang melengkung bang kurang bunder nah disini ada namanya wave hike speed speednya kita tambahin dulu ya boom speednya kurang cepat kita kelima boom iya udah cukup wedeh ya bebas kamu mau taruh kemana aja ya kamu eksperimen sesuka kamu disini kita kasih ee nomor seratus ya bang itu ripplenya tidak apa soh ini gampang kita pindahin nih ini kan kalau kamu lihat ada ada titik ya sini ya kamu pindahin ke bagian tengah beltnya nah udah mantap kan tapi masih kurang good masih kayak gini santuy disini radiusnya kan tadi cukup gede ya kita aktifin dulu keyframe nya boom kita geser kemari ke detik kedua ya atau detik ketiga terserah kamu yang penting lepas kita ke 0 boom jadi di keyframe pertama itu radiusnya 70 di keyframe berikutnya itu 0 jadi seperti ini boom cool kan keren tapi masih kurang keren nampak kerennya gimana nih disini ada yang namanya efek glow boom kalau kamu disini gak ada efek dan preset kamu bisa buka windows nah aktifin efek dan preset atau kamu bisa cari di efek styles glow boom jadi berada bercahaya gitu ya disini banyak option ya kamu bisa bisa atur sesuka kamu ya semakin kecil ya untuk threshold nya itu efek glow nya malah makin gede malah aneh ya jadi kita kasih ke 60% saja dan glow radius yep glow radius disini kita kecilin dulu mungkin 50 di frame pertama boom mungkin 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 30% ya boom aktifin keyframe nya dan taruh di detik sekian kita kasih keyframe ke aduh terimakasih motor terimakasih sangat ya kita kasih 70% oke ini sudah cukup good ya boom shah oke itu sudah sangat good apalagi yang kurang oh iya efek blur disini ada yang namanya di efek stylish atau distort mana sih wah ini blur dan serpent oke kita kasih yang fast blur aja ya yang gak terlalu berat di frame pertama seperti biasa kita blur nya kita tinggiin boom jadi kepinggi gini ya di springnya kurang kasih 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 40 cukup lah mungkin 50 yep di frame pertama kita aktifin lagi blur nya jadi gede dan di detik detik kira kira 1,2 ya kita non aktifkan jadi 0 jadinya kaya gini boom shah wah ngelek banget ngelek banget ngelek banget anjar upgrade PC kudu nya ini yep sabuknya udah ya sekarang kita ke efek henshin cahayanya boom sebelumnya kita bikin new null object null object ini emang gak penting karena memang namanya null ya udah kita kasih tracker track motion lagi-lagi kalo tracker disini gak ada kamu bisa ke windows aktifin namanya tracker boom kita klik lagi layarnya track motion karena nanti yang bakal di track adalah cahayanya ya kita ganti ke rotation kayaknya gak usah gak usah rotation hey no boom boom nah ctrl z itu ya tadi ya boom kita kemari kita ke ziku driver nya oh iya jangan lupa edit target ya null biasanya kalo udah ada null disini default nya udah null boom dan biarkan keajaiban terjadi kita play supaya dia nge track otomatis supaya dia nge track otomatis dan yep sudah sampe sini ya disini kita apply kita pasang boom dan kalo kamu diliat disini ada banyak sekali keyframe ya kalo kamu tracking manual ya begitu banyak keyframe kita minimize lagi boom dan null juga udah otomatis ketambah ya tadi ya dan sekarang kita ke layer solid black nanti kita taro cahaya kita kasih nama cahaya ilahi terserah kamu mau ngasih nama apa lalu kita klik kan yang di cahaya ilahi dan blending option kasih add boom oh iya jangan lupa karena nanti layarnya kita butuhnya disini ya di video kedua di footage kedua jadi pastikan kalian nge-pause di footage kedua lalu efek kita kasih efek video co-pilot optical flare kalo gak ada karena ini tuh plugin ya jadi kamu harus download dulu dan pasang di after effect atau kamu bisa generate yang udah bawaan ya ada yang namanya itu lens flare boom tapi kalo lens flare kan tidak good ya makanya kalian kita kita ya pokoknya nanti fungsinya sama ya boom brightness boom tapi lens flare nya kita tidak pake kita pake yang lebih good video co-pilot optical flare waaay waaay insyaaaay kita geser ininya ya ke ziku driver boom kamu bisa ganti efeknya mau yang kayak gimana disini di option ada ada yang namanya preset browser disitu ya kamu pilih mana yang sekiranya cocok untuk jadi efeknya gitu semuanya cocok sih banyak yang good soalnya itu monster flare ya monster flare ya cocok kayaknya ya yaudah kita pake yang ini boom wow silo sekali wah silo sekali kamu bisa kecilin scale nya ya bukan brightness tapi scale jadi 80 boom tapi brightness juga bisa kalau brightness itu kan tingkat tingkat keterangannya jadi ee ya kita cukup 60 ya tapi terserah kamu sih tergantung selera ya oke terima kasih maafkan ya kalau banyak motor karena memang kamarku di pinggir jalan ke zip nah disini kan ee apa namanya cahaya ini gak ngikutin sabuknya ya bagaiman ajarannya di layar cahaya disini ada ada apa ini ini tali oh lambang naruto ya kita tarik ke 0 1 supaya dia ngikutin 0 1 boom nah dia ngikutin kan tapi nanti masalahnya nah ini boom di layar di layar apa layar cahaya ilahi dia bakal kayak geser gitu nantinya nah dia dipotongkan nih kalau dikidein boom dia dipotong gitu makanya kita kita zoom dikit puik jadi nanti trackingnya tidak terlalu pecah ke luar luar bukan pecah sih ya bleber luar luar oke kita rubah lagi jadi 60 boom boom geser lagi nanti kurang pas cah hop zzzz zzzz bakal lebih terang makanya kita aktifin keyframe brightness nya boom di bagian efek sini ada yang namanya optical flare soalnya udah aktif brightness sekarang kita ke potongan sini pup kita kemari dikit nah ini kan masih patah ya pup bagaimana cara menyembunyikannya dengan ya lens flare tadi diterangin gitu kita tingkatkan di apa frame segini ya keyframe nya di cahaya hilahi menjadi boom masih kurang boom 500 masih kurang boom 650 ya karena disini objek sudah cukup tidak keliatan ya jadi harusnya tidak ya gak keliatan yang sini ya wah nge-lag banget oh iya ini jadi full lah pantasan quarter oke wah wah min mana berubahnya kok masih silow iya santuy tadi kan di frame terakhir ini yang paling silow pas di frame berikutnya lagi ya kita kita majukan lagi ke detik 12 mungkin ya brightness nya kita jadi 0 boom jadi hilang sama sekali kita lihat lagi apa keyframe nya kita play ulang boom boom pow ya oke jadi ini ya ini udah udah jadi ya zip kita save boom kalau kamu prosesnya tadi kayak premiere terus klik kanan dan di jadi change sequence after effect ya harusnya di premiere itu udah otomatis berubah kayak gini boom dan pasti kalau di play ya rada nge-lag supaya gak nge-lag gimana supaya gak nge-lag gimana min ya kamu pencet enter boom dia itu bakal render sementara oh iya by the way kalau kamu mau tau musik apa yang kupainin ya Hatsune Miku Apen judulnya Meteor ya karena memang admin suka main Hatsune Miku Project Udiva memang one of the best rhythm game oke udah keselar ya boom boom ya suan-bing-chu hat heshim waci wuu ya kalau suara kamu nanti bisa cari-cari sendiri ya kamu pasti bisa lah carinya oke teman-teman itu adalah editan tutorial edit henshin Kamen Reiter Agito ya yang paling gampang sejauh ini Kayaknya sih emang yang paling gampang ya Dan bagaimana kamu udah bisa belum? Belum pasti ya Pasti belum bisa sih Kan baru ngeliat tutorial doang Belum praktek ya Sampai jumpa di video-video berikutnya Mungkin bakal tutor lagi ya Kalau kamu tertarik ya Sip Sip Jangan lupa tekan tombol like Ya komen Ramen aja Nanti admin Jaku mungkin bakal bales komen kamu Kalau ada masalah Ya Sip Sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya